selamat petang bagi kita semua oke renungan kita pada petang ini bertajuk motivasi dan ayat intinya terdapat dalam 1 korintus 12 ayat 31 beriman Tuhan dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama renungan ini ditulis oleh Kenneth Bo Kenneth kenal dengan seorang wanita yang menderita kebimbangan menambahkan kebimbangannya yang lain adalah kehidupan yang sehat dan pada masa yang sama Kenneth juga mengenali seorang lelaki yang memberitahu dia akan mengamalkan pembaruan kesehatan karena dia merasa hampir terbunuh oleh kesehatan dan seorang kawan dia menggunakan gambaran kesehatan dengan iman bagi menandakan gaya hidup yang sehat mungkin Yesus mendapatkan asas kesehatan dengan keimanan apabila dia memperhatikan bahwa itu bukan yang berlaku kepada seseorang tetapi apa yang datang daripada hatinya yang akan mencemarkannya oke maksud dia adalah bahwa dia menyokong diet yang yang tidak mengambil coklat pizza atau soda atau mungkin lipas sebagai makanan kalau seandainya itu betul berarti kita harus berterima kasih kepada mereka tapi sukar sebab kata-kata Yesus yang bermakna sesuatu seperti ini anda akan anda dan saya adalah banyak maksudnya lebih banyak daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita diri kita lebih banyak daripada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita dan Eling C. White juga menulis bahwa kebanyakan penyakit yang didalami oleh manusia adalah akibat kesedihan mental kesedihan kebimbangan rasa tidak puas hati penyesalan rasa bersalah ketidakpercayaan kecenderungan untuk meninggalkan perjuangan hidup dan membiarkan kemerosotan dan kematian yang terdapat dalam buku Eling C. White Ministry of Healing P. 241 Raja Solomon juga berkata mengenai perkara yang sama orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah yang terdapat dalam Amsa 18 ayat 14 disebabkan semangat yang patah boleh menyebabkan seseorang jatuh sakit Yesus merawat keperluan jiwa pesakit-pesakitnya bagi melihat belas kasihannya dengan lebih dekat kita harus membaca injil-injil tentang Yesus dan kita akan menyadari betapa Yesus mengambil berat kita yang menjalani kehidupan dengan betul dan mereka yang tidak juga dan bagaimana dalam galakan kasihnya setengah orang yang mensiasiakan kesehatan mereka dalam satu cara atau cara yang lain akan mendapati diri mereka bermotivasi untuk meneruskan dan tidak melakukannya lagi kita mendengar mengenai kebaikan kesehatan badan manusia menyuruh kita supaya bersenam bagi merasa lebih sehat hidup lebih lama atau kelihatan kurus berpikir dengan jelas semuanya motivasi yang dibenarkan dan semuanya kadar kedua dan yang pertama adalah bahwa cara yang lebih berkesan adalah cara dengan kasih dan kita bayangkan bahwa Yesus datang kepada kita yang menyembuhkan kita dan bolehkah kita berpikir apa yang mungkin dia suruh kita teruskan atau tinggalkan dalam hidup kita pertanyaan itu kembali kepada diri kita sendiri maupun kita Yesus yang ada dalam diri kita untuk meninggalkan hal-hal kebiasaan buruk untuk kita menjadi sehat dengan melalui kasihnya mari kita renungkan masing-masing dalam kehidupan kita inilah renungan kita pada petang ini saya ceklah Tuhan memberkati kita amin selamat menikmati